Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Chris Tovin, channel saya Dan sekarang kita melanjutkan part kedua dari game Resident Evil Yang pertama bagian si Chris Redfield Di sini aku sudah membuat cheat kawan-kawan Cheat darah Chris yang gak habis-habis Untuk apa? Untuk jaga-jaga saja Kenapa? Untuk jaga-jaga Supaya Kenapa aku pakai cheat sekarang? Kan kita kan sekarang sudah krisis ammo Krisis itu apa yang namanya? Krisis Bahkan Herb kita belum dapat sama Apa namanya? H-spray kita belum dapat Jadi Kenapa aku pakai cheat supaya darah si Chris gak habis-habis Itu untuk ini kawan-kawan Untuk mengumpulkan semua amunisi di part ini Dan mungkin Ketika nanti amunisinya atau persediaan herb kita sudah mulai agak mendingan Kita di part selanjutnya Akan memainkan gift ini Tanpa menggunakan cheat Seperti itu kawan-kawan Jadi seperti itu Jadi aku mau Jadi aku mau check dulu ini Apa namanya? Cheat si Chris Redfield ini Berguna gak? Berfungsi gak? Coba ya Bentar Jadi kita pakai ini aja kawan-kawan Sebentar Oke masih fine Jadi aku pakai cheat untuk itu kawan-kawan Supaya nanti Bentar Hunter gigit kan Apakah berubah menjadi orange? Oh tetap hijau Berarti cheatnya berfungsi Oke Ini terkunci Dan disini Oh iya Lupa Di sini ada Pakai itu Key panel Oke Dan sekarang kita akan ke bawah Bangga mau harus pakai cheat Gitu loh Oh iya itu kan ada kek Oh ada zombie Eh eh Masuk Masuk Oke Setahu disini Safe zone Dan ada inventory Kita ada di inventory kita Ada gak Amu Apa itu? Siapa nih? Ceritanya beda Kok bisa ada di Bravo Team kan? Oh dia sih Rebecca Chambers Sebentar Chambers Chambers Oh dia itu ya Apa namanya Khusus untuk pengobatan ya Medic deh Medic Aku dari Alpha Team Kau cuma satu-satu orangnya dari Bravo Team? Jadi helikopternya rusak kawan-kawan Jadi dia kesinilah Cepat-cepat Oke There's nothing else you could have done anyway It's good you're here Hmm Yes sir Yes sir Kenapa? I service the helicopter recently But something went wrong with the engine It was such a short flight Short flight Oke Apa ya kawan-kawannya? Cerita baru ya Oke Jadi di Jill Valentine kita itu gak dapat apa namanya Itu ada kunci Itu ada kunci Jadi di Jill Valentine kita kayak Kalau gak salah kita gak Gak jumpa sama si ini ya Gak jumpa sama si Apa namanya? Si Rebecca Oke Bentar Kita save dulu You can save your progress Bidah-dah-dah Oke Kita save dulu kawan-kawan Oke Rebecca kasih aku first aid spray Atau Made Kid K Atau apa Soalnya aku Krisis darah nih Gitu Aku butuh persediaan Untuk part ketiga nanti gitu loh Rebecca 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 Vitamins and serums Oke Rebecca I wonder if everybody is Is apa? Is my love Buka inventory-nya Kita lihat di dalamnya ada apa Oke Ada klip coy Sebentar 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 Oke Kita buka lagi Ada klip dua Oke Dan satu lagi ada klip Oke Berarti klip kita ada banyak Coba sebentar Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Tidak ada Tidak ada Oke Kalau begitu Kita isi dulu darah Eh darah Kita isi dulu klip kita kawan-kawan Oke Kita combine ke sini Terus ini combine ke sini Bisa enggak combine ke sini Oke bisa Berarti ada satu slot Mention key Oke Mention key Itu berada di mana Itu mention key itu Eh Kau enggak mau ikut sama aku Rebecca Rebecca Yuk ikut yuk Enggak mau ikut ya Yaudahlah Oh Apa yang harus aku lakukan sekarang Oke Mau ikut Apa yang harus aku lakukan sekarang Oke Mau ikut Yes Yes sir I'll do my best I'll do my best Oke Oke boleh Aku mau siap-siap katanya Kau kedepan dulu Nah katanya gitu Oke kawan-kawan Jadi si Rebecca Katanya ikut sama kita Wah ini enak su Kalian di Joby Itu kan kita tadi Sudah dapat amuk Kan kawan-kawan Amuk pistol Tapi itu aku simpan dulu Supaya untuk apa Untuk Apa namanya Menyimpan amunisi kita Untuk mungkin part selanjutnya Supaya amuk kita lebih banyak Daripada Sebelumnya lah Persediaan kita lebih banyak lah Pokoknya kawan-kawan Oke Kenapa tadi itu Sebentar Sebentar Kok Kenapa Oh Battery kudumah habis 20% dia Oke Bentar ya Charging Oh aduh Ini kiri tempennya Berarti sudah charging Aduh Kenapa ya Saya ngomong Kawan-kawan ada tips Gak kayak mana Supaya ngomong Enggak Sendawa gitu Aku asalkan rekaman Ngomong Seringat sendawa gitu loh Ih masih hidup sih Waduh Jombi ini masih hidup Kawan-kawan Padahal Waduh Waduh Bentar Bundur dulu Bundur Bundur Ini Satu-satunya maju Sini kau Sini kau Sini kau Udah Udah kan Rebeka gimana Tapi katanya mau ikut Atau tunggu dulu Kita matikan Semua Jombi ini Baru dia keluar dari Itu Tempat Safe zone Maybe 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 Dah kau mati Jangan prop Wah Masih hidup dong Masih hidup dia bro Bro dia masih hidup bro Imanin dia bro Masih hidup Waduh Ah Sial Perjadian jil Fallen Terulang lagi kan Kawan Aduh Lari Lari Sini kau Maju 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 Ia nafsu kali Om ini Om Om Maju Om Aku ini Perempuan Laki-laki loh Perempuan Hidup lagi gak kalian Masih hidup dia Kurang ajar ini Oke Disini ada pintu Pintu Oke Terkunci Terkunci Ini Bisa Si Rebeka tadi gimana Rebeka Hai Dah Si Rebeka itu gimana Kawan-kawan Tunggu sebentar Sebentar Kita balik lagi Coba Ketempat Rebeka 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 Kau mau ikut Mana Kau gak ikut-ikut Menghilang dong Tiba-tiba dia Waduh Demit juga Dia hantu juga Dia itu Hah Kata dia mengikut Rupanya pas kita Masuk lagi ke ruangan ini Sudah tidak ada lagi dia Sudah menghilang Sudah menghilang Lalalalalala Lalalalalala Kita lanjut Perjalanan kita Menuju ke depan Untuk Apa ya Mencari petunjuk-petunjuk Selanjutnya Oh itu ada Jalan kita ke sini dulu Oke Aduh Susah sekali Ini Amo gak habis-habis Cheatnya gak berguna loh Kawan-kawan Gak bisa aktif loh Oke Kita unlock Ini tembus ke Jangan bilang Ketempat zombie Yang pertama kali kita jumpa Iya 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 Betul Oke Untunglah Untunglah Aku rencana mau ngambil ini Ngambil apa Kayu-kayu itu Kawan-kawan Aku udah lama gak main ini Sudah setahun yang lebih Aku main yang bagian Jill Valentine Makanya aku Apa namanya Lokasi dari game ini Masih Bukan Apa namanya Lokasi dari game ini Aku udah lupa Gitu loh Kita disini lagi kawan-kawan Gak masih Rebecca tadi ya Rebecca kenapa gak Gak kasih aku Herb cake Atu medkit Gak kan Khusus untuk medik Soalnya tadi yang pake ini kan Medik gitu Ada tanda Apa Tanda tambah merah Di pinggang Hahaha Di sini ada juga Pintu Masuk You have used a mention key Oh Itu mention key nya Oke Kita masuk apa Dalam ini What None of them looks useful Useful Oh itu ada Clip lagi kawan-kawan Ada clip Ada clip Ambil clip nya We'll get it Oke Banyak Amun kita ya Oke bro Pasti ada sesuatu Di sini Gitu loh Oke Itu Ada catatan Oke Apa nih Anjirnya Ini Aku sudah curiga Tadi Aku sudah curiga Bahwa ada sesuatu Pasti akan muncul Maju ke sini Cukup pake pisau Melawan anda Cukup pake pisau Melawan anda Maju ke sini Sini Tusuk Masuk Tusuk kepalanya Selesai dia Maju ke Maju ke Maju ke Aduh Berarti ini harus timing Tepat nih Bentar ya Maju dia Maju dia Gak kena Gak kena dong Zombie nya Pintar Cuy Apa Selesai 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 Tepat mati kau Jangan Jangan Proc Proc Mati kau Udah Matilah kau Udah Oke Oke Ini Keeper's Diary Keeper's itu kayak penjaga ya At night We play poker With Scott The Guard Jadi kami Apa namanya Malam-malam Main poker Sama si Scott Penjaga katanya Alias And Steve The Researchers Researchers Apa itu ya Pencarika Atau penjaga Steve was really lucky Steve Sangat beruntung But I think He was cheating Tapi Aku rasa dia Mencurang katanya What a scumbag Today A high ranking Researchers Asked me To take care of A new monster New monster Untuk menjaga A new monster katanya Monster yang baru It looks like A gorilla Without any skin Itu kayak Apa namanya Keliatannya seperti gorilla Tapi tidak ada kulitnya They told me To feed them Life food Mereka memberitahu Padaku Untuk memberi dia makan Dengan makanan Yang hidup katanya When I threw in a pig Ketika Ketika lempar babi Seikor babi They were playing with it Hah Playing Maksudnya Main-main gitu Tearing off the pig's legs And pulling out the guts Before they actually Oh Maksudnya Playing itu Maksudnya Betul-betul Dicabi-cabi gitu loh Babinya Sebelum dimakannya Around 5 o'clock This morning Ya kan Sekitar jam 5 Jam 5 pagi Scott came in And woke me up Suddenly Scott Apa namanya Datang dan membangunkan aku Tiba-tiba Tiba-tiba membangunkan aku He was wearing a Protection suit That looks like A space suit Dia memakai Apa namanya Baju Pengaman Ya kan Keliatannya seperti Itu baju Untuk pergi keluar angkasa He told me To put one On as well Dia juga memberitaku padaku Untuk memakai Apa namanya Protection suit juga Katanya I heard there was An accident In the basement lab Aku dengar ada Masalah Katanya Ada kecelakaan Di Basement lab It's no wonder Those researchers Never rest Even at night Maksudnya Si researchers Mati kah Meninggal Meninggoy I've been wearing This annoying Space suit Since yesterday Aku Memakai Baju yang gak nyaman Inilah Dari semalam Katanya My skin grows Masty And feel very itchy Kulitku sudah mulai Itu apa namanya Sudah mulai Gatel-gatel By way of revenge I didn't feed those dogs Today Now I feel better Aku tidak Maksudnya Aku tidak memberi Makan anjing-anjing Atau aku tidak Memakan anjing Now I feel better Dan aku sekarang Merasa lebih baik I went to the Medical room Because my Back is all Swollen And feel itchy Jadi aku pergi ke Medical room Karena Semua badanku Gatel-gatel Katanya Punggung Gatel-gatel They put a Big bandage On my back And the doctor Told me I did not Need to wear The space suit Anymore Jadi mereka Apa namanya Kasih aku Banjit Yang besar Ya kan Di Punggung aku Dan dokter Bilang sama aku Udah Usah pake lagi Apanya Space suit Katanya I guess I can sleep Well tonight Aku rasa Aku bisa tidur Malam ini When I woke up This morning Ketika aku bangun Pagi Pagi hari I found Another blister On my foot Blister Maksudnya Kayak luka Gitu ya Jadi aku Menemukan Luka Luka yang lain Gitu loh Di kakiku It was annoying And I end up Dragging my foot As I went To the dog's bed Sangat apa nih Sangat annoying Itu gimana ya Beresahkan lah Katanya They have been quiet Since morning Okay Which is very unusual Ini tidak Seperti biasanya I found that Some Of them Had escape Jadi aku menemukan mereka Salah satu Dan mereka Berhasil Apa Melarikan diri I'll be in Real trouble If they Hired up Find out Aku Apa namanya Berada di Masalah yang sangat besar Katanya Even though I didn't feel well Bahkan aku Walaupun aku Tidak merasa Baik I decided To go to See Nancy Jadi aku memutuskan Untuk Melihat si Nancy It's my first day Of In a long time Ini Hari pertama Aku libur But I was Stopped Stopped by The guard On the way out Jadi aku Tapi aku Distopkan Diberhentikan Sama Penjaga Yang Menjaga Di jalan keluar Katanya Atau Di pagar They say The company Has ordered That No one Leave The guard Jadi Mereka bilang Perusahaan Company Itu Udah Kasih Perintah Supaya Tidak ada Satu orang Yang Yang Apa Yang Pokoknya Tidak ada Satu orang Yang boleh Keluar Dari tempat Ini I Can Even Make A Phone Call Bahkan Aku Tidak Bisa Untuk Menelepon What Kind Of Joke Is This Dulucon Seperti Apa Ini Jadi Kawan Kalau Bosan Skip I Heard A Researcher Who Tired To Escape From This Mansion Was Shot Last Night Jadi Aku Dengar Seorang Researcher Yang Capek Yang Yang Udah Capek Untuk Melarikan Diri Dari Mansion Ini Kedak Tembak Semalam Katanya My Inter Body Feels Burning And It Night Shot Shot Itu Tembak Kalau Gak Salah Ini Bahasa Inggris Pas Pas Soalnya Semua Badanku Rasa Rasanya Terbakar Dan Sangat Gatal Di Malam Hari When I Was Scratching The swelling On My Arms Ketika Aku Menggaruk A lump Of Rotten Flesh Drop It Off White Lump Rotten Flesh Berarti White Badannya Sudah Mulai Membusu Katanya Rotten Flesh Drop It Off Waktu Dia Garuk Menggaruk Tiba-tiba Daging Yang Busuk Jatuh Seram Coy Aduh Jadi Gatal Kepala 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 What The Hell Is Happening To Me Apa Yang Terjadi Dengan Ku Katanya Fever Gone But Ichi Demam Sudah Hilang Tapi Gatal Katanya Hungry And Eat Doggy Food Lapar Dan Memakan Makanan Anjing Ichi Ichi Scott Came Gatal Gatal Skop Datang Ugly Faced So Kill Me Muka Yang Jelek Ini Membunuh Aku Tasty Ichi Tasty Oke Itu Keeper's Diary Kawan Kawan Apa Yang Terjadi Pada Dia Yang Awalnya Enak Ya Kan Apa Namanya Bain Poker Lama 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 Badan Dia Semua Gatal Gatal Katanya Ketika Dia Menggaruk Rotten Flesh Drop Off Drop Off Tadi Bahasa Inggris Rotten Flesh Aduh Jadi Gatal Ini Apa Test Oke Aku Ingat Itu Kayak Shotgun Kawan Kawan Shotgun Baby Shotgun Shotgun Dimana Kita Akan Mencari Shotgun Oke Kalau Begitu Kita Inventory Dulu Kawan Kawan Aku Skip Aja Supaya Tidak Lama Oke Kawan Kawan Aku Tadi Sudah Ketempat Inventory Ke Safe Station Dan Untuk Meletakkan Beberapa Barangku Di Inventory Ya kan Dan Aku Tiba-tiba Kawan-kawan Apa Namanya Kayak Ngeh Gitu Apakah Si Keeper Itu Yang Menulis Diary Itu Dia Adalah Zombie Yang Muncul Dari Lemari Itu Kawan-kawan Aku Baru-baru Tiba-tiba Kayaknya Iya Gitu Sebelumnya Terakhir Dia Dia Katanya Apa Badannya Sudah Membusuk Katanya Rotten Flash Ya kan Bisa Jadi Yang Apa Namanya Yang Di Dalam Lemari Itu Itu Si Keepernya Wah Jadi Tadi Kita Berarti Baru Membunuh Si Keeper Tapi I'm so Sorry Keeper Gimana Gak Pilihan Nine Lagi Kau Udah Jadi Jombie Gimana Aku Mau Menyelamatkan Kau Gitu Kalau Aku Gak Membunuh Kau Ya Aku Jadi Zombie Kan Gitu Oke Eh Dia Sudah Menunggu Ayo Maju Sini Ini I'm Gonna Slash Your Flash And I Wanna Kill You Zombie Come on Bring It on Bring It on Udah Kalau Pingsan Pingsan Aja Gosa Purak Mati Atau Pingsan Tau Kau Mati Aja Kau Masih Hidup Udah Udah Mati Oke Baguslah Oke Ternyata Si Keeper Keepernya Itu Adalah Jombie Yang kita Bunuh Yang keluar Dari Wardropnya Atau Dari Lemarinya Gitu Tuan Udah Berapa Menit 32 Dan Astaga Aku Ingat Ini Kawan Kawan Aku Baru Letakkan Itu Berlian Loh Aku Baru Letakkan Berlian Loh Astaga Aduh Sial Sial Ambil Lagi Ambil Lagi Ambil Lagi Ambil Lagi Tapi Sebelum Ambil Itu Kita Ambil Lalu Ini Pluru Shortgun Kita Berarti Kita Sebentar Lagi Akan Menemukan Shortgun Ya kan Wait Ini Kemana Kok Kesini Kemana Tadi Kok Lupa Aku Oh Sebelah Mana Ya Ini 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 Kita Ke Kamar Skiper Ini Kamarnya Si Penjaga Skiper Oke Kita Ambil Ini Baru Kita Ke Inventory Baru Kita Ambil Julenya Yang Warna Biru Kita Taruh Ke Mata Harimau Itu Tapi Aku Skip Aja Kawan Kawan Sekarang Kita Meletakkan Blue Julenya Ke Mata Harimau Itu Dan Aku Ingat Kayaknya Kita Akan Dapat Senjata Ya Tapi Kita Harus Mencari Satu Lagi Kawan Kawan Harus Mendapatkan Red Eye M Blue Eye Ini M Blue Eye Kita Dapat Dengan Red Eye Jadi Use Oke Dapat Apa Oke Apa Ini Ini Apa Ini Adalah Will You Take The Wind Crash Untuk Apa Kunci Pintu Oke Berarti Tinggal Red Eye Dan Kita Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Baru Oke Kawan Kawan Ini Kan Sudah 36 Sebentar Kita Udah Dan Mungkin Pun Nanti Nggak Sampai Segini Juga Nanti Pas Karena Pas Kita Meng Cut Videonya Kawan Kawan Supaya Nggak Kepanjangan Oke Karena Sudah Hampir Setengah Jam Lebih Kita Berada Disini Terus Jadi Kita Lanjut Dulu Kedepan Sedikit Lagi Sebelum Kita Udahan Oke Di sini Ada Pintu Kita Masuk Dan Jill Valentine Dimana Sampsi Whisker Waduh 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 Apa Oke 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 Aku Ingat Aku Ingat Berarti Disini Harus Mencari Bentar Mencari Racun Karena Di depan Sana Kalau Nggak Salah Ada Shortgun Atau Ada Ada Apa Gitu Aku Ingat Aku Ingat Sekali Kita Disini Harus Mencari Racun Oke Berarti Kalau Begitu Kita Akan Bagi Ke Lantai Atas Yang Sebelah Sini Sebelah Mana Ya Langsung Kita Kesanalah Kita Harus Lewat Sini Eh Bukan Lewat Sini Lewat Dari Situ Aja Kalau Lewat Dari Sini Sama Sih Sebenarnya Eh Bentar 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 Itu Kita Sudah Punya Kunci Bisa Pake Disini Nggak Kunci Craving Of Armor Itu Craving Apa Kita Dapat Craving Wind Wind Crash Wind Crash Angin Oke Oke Ada Perbedaan Antara Jalan Cerita Dari Jill Valentine Dan Chris Redfield Walaupun Ada Beberapa Tadi Aku Lihat Yang Yang Apa Namanya Nah Ini Bisa Masuk Nggak Terkunci Sertapun Dari Sini Kawan Kawan Kita Kan Mendapatkan Yang Apa Red Eye Walaupun Jalan Cerita Dari Chris Redfield Sama Jill Valentine Walaupun Ada Beberapa Teknik Sama Kayak Awal Awal Ya Kan Dan Kayak Awal Awal Cuy Oke Kita Keluar Terus Kita Pergi Ke Mana Ya Oh Kesini Bentar Ke Satu Lagi Satu Lagi Kan Di Depan Ini Ada Pintu Juga Kedepan Nah Kesitu Kita Kawan Kawan Yang Tadi Air Mancur Itu Aku Ingat Kita Mencari Racun Terus Kita Masuk Ke Pompanya Biar Tentacle Tentacle Tumbuhan Itu Mati Gitu Oke Mari Masuk Mana Jumbi Jumbinya Sini Kau Ding 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 I Want I Want Want To Abraham Duda Lalalalala Itu Adalah Namanya Nyajian Yang Tak Jelas Waduh Jumbi 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 Kalau Kau mati Mati Jumlah Jumlah Mati Udah Mati Dia Rupanya Let's Go Aduh Armor Berarti Banyak Armor Ya Kalau Begitu Kalau Kesini Ini It's a lock Armor Oke Armor Lagi Bentar Aku Mau Nengok Map Dulu Map 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 Kita Beralih Disini Berarti Ada Berapa Pintu Ya Itu Dulu Lima Oke Ada Lima Pintu Bro Mana Jumbinya Hei Dia Sudah Menunggu Saya Come on Come on Maju Maju Tapi Tapi Kayaknya Kawan Kawan Di Per Ketiga Nanti Tetap Pakai Cheat Laku Ya Untuk Keselamatan Umat Gitu Loh Dan Nanti Kita Pakai Ini Apa Namanya Pakai Pistol Kalau Musuh Kita Kita Menemukan Musuh Yang Lebih Sangar Atau Yang Lebih Kuat Daripada Jumbi Jumbi Ini Oke Matilah kau Matilah kau Udah 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 Mati Ya Peace Ya Ini Aduh Terkunci Dari Dalam Katanya Ini Bisa Nggak Kalau Nggak Bisa Nggak Tau Lagi Semana Oke 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 Jadi Mungkin Sampai Sini Aje Dulu Ya Part Kedua Dari Game Residual Pertama Bagian Dari Chris Redfield Apa Ini Botan Ibu Nanti Kita Buka Ya Oh Obat Medical Herbs Mungkin Disini Kalian Tau Mungkin Disini Ada Herbs Nanti Oke Lah Next Episode Oke Seperti Gue Bila Tadi Silahkan Sendiri Main Residen Ibu 1 Itu Susah Minta Ampin Versi PS1 Jangan Remake Terima Kasih Yang Udah Menonton Video Saya Dan Jangan Lupa Juga Like Share Subscribe Saya Ikian Christofa Dari Channel Christofin Pamit Sampai Jumpa Di Video Video Saya Selanjutnya Dadah Bye Wa selamat menikmati